Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Senang sekali saya, Sunil Arief, dari Forum News Network bisa kembali menjumpai ada semua. Tapi sekali ini saya mohon maaf karena kembali membawakan kabar buruk, terutama bagi para emak-emak ini. Orang yang selama ini jungkir balik mengatur pengeluaran uang di rumah tangga masing-masing. Dan kelihatannya beberapa waktu ke depan ini emak-emak akan semakin pusing tujuh keliling. Karena pemerintah sedang merancang adanya semacam ketuan undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan atau KUP ini, sembako itu akan dikenakan BPN. BPN atau pajak pertambahan nilai. BPN ini adalah pajak yang dikenakan setiap kali kita memberi sebuah barang. Anda kan sering merasakan bagaimana ketika misalnya makan di restoran atau membeli barang-barang tertentu langsung dikenakan pajak. Nah sekarang sembako itu akan dikenakan juga pajak. Sebelumnya sembako ini termasuk kelompok yang dikecualikan. Artinya ini sembako selama ini bebas, tidak ada pajak. Jadi kalau Anda misalnya membeli beras harganya Rp100.000, ya Anda tetap membayar Rp100.000. Tetapi nanti kalau sudah diberlakukan ketentuan ini, harga-harga tersebut harus ditambah lagi dengan BPN. Kelihatannya pemerintah akan memutuskan untuk melakukan pajak ini dengan sistem multitarif, tidak single tarif lagi. Kalau selama ini misalnya BPN itu di pukul rata 10%. Jadi kalau Anda misalnya beli di restoran Padang, harganya Rp20.000 atau Rp30.000, gitu gampangnya. Kena tambahan pajak 10%. Nah kalau sekarang ini sembako, kemudian gula, telur, gabah, apa lagi, daging, sayur-sayuran, bahkan umbi-umbian itu akan dikenakan pajak. Anda mungkin tidak bisa membayangkan kalau biasa membeli misalnya, katakanlah jagung bakar, jagung rebus di pinggir jalan, itu nanti akan kena pajak karena harga jagungnya juga sudah dikenakan pajak. Berapa besarnya? Nah ini yang sekarang sedang dipersoalkan. Ada ketentuannya, katanya kemungkinan maksimal sekitar 12%. Atau ada skema 5% dan yang paling rendah itu artinya tarif final sekitar 1%. Tapi apapun itu akan menambah beban untuk emak-emak yang mengelola uang di rumah tangga masing-masing. Sebagai gambaran misalnya begini, kalau harga beras kita 10 ribu dan Anda mau membeli 10 liter atau 10 kilogram beras itu harganya 100 ribu, maka nanti kalau pajaknya itu 12%, harganya akan naik menjadi 112 ribu. Kalau kena 5%, Anda tinggal nambah lagi. Berarti 105 ribu dan seterusnya begitu. Tapi ini kan baru dari beras. Nanti ketika Anda membeli gula, Anda juga kena pajak lagi, hal yang sama. Kalau kemudian Anda membeli kedelai, mungkin bukan membeli kedelainya, tapi membeli tempe, itu Anda akan kena lagi. Membeli tempe, tahwa, Anda akan kena lagi. Kemudian misalnya apa? Anda membeli garam. Nah, garam juga termasuk sembako, ini Anda juga akan kena. Karena garam konsumsi akan dikenakan pajak juga. Jadi jangan dilihat hanya angkanya yang ke 12%, tetapi komponennya yang akan terkena. Nah, sembako ini kan banyak sekali di rumah tangga. Jadi Anda tinggal kalikan. Kira-kira sekarang kalau Anda membuat perencanaan, Anda minta uang belanja pada suami, atau kalau yang perempuan bekerja akan mengalokasikan dananya untuk kebutuhan rumah tangga, itu Anda mesti memberi spare kenaikan dana sampai sekitar 12%. Kan biasanya begini, kalau satu barang yang dikenakan pajak itu naik, itu imbasnya akan kemana-mana. Yang lain akan juga terkena kenaikan. Itu kira-kira nanti dampaknya. Ibu-ibu, mamak, tolong dicatat bahwa pemerintah akan berencana mengenakan PPN pada sembako. Apa sih alasannya pemerintah mengenakan pajak terhadap sembako? Sebab menurut pemerintah selama ini tidak tepat sasaran kalau subsidi itu diberikan kepada komoditinya. Kita jadi teringat pada waktu lalu ketika pemerintah masih memberikan subsidi kepada bahan bakar minyak. Alasannya sih, pada waktu itu BBM itu, karena itu subsidinya tidak adil. Karena yang dapat justru orang kaya. Mengapa? Karena katanya pemilik mobil, apalagi mobil-mobil mewah itu orang kaya. Jadi kemudian diputuskan tidak ada subsidi. Sekarang bagaimana dengan beras? Apa iya kalau kemudian beras ini orang kaya juga menikmati? Jawabannya iya. Tetapi pasti tidak sebesar orang-orang miskin. Komposisinya kalau lihat di Indonesia itu orang miskin tetap terbanyak. Jadi kalau kemudian tetap dikenakan PPN, yang menderita adalah kelompok miskin. Orang kaya itu modelnya sekarang tidak lagi makan beras. Mereka sudah punya diversifikasi. Bahkan ada lifestyle atau gaya hidup mereka masing-masing ada yang namanya diet keto, diet tidak makan karbo, dan sebagainya. Kalau orang kelas miskin, bukan diet itu namanya. Dia puasa. Atau puasanya bukan karena puasa sunah atau apa, karena dia terpaksa. Dia mengurangi konsumsinya. Jadi apapun alasan pemerintah ini agak sulit dipahami ketika memutuskan bahwa sembako itu akan dikenakan PPN. Di luar sembako kan masih banyak lagi yang juga akan dikenakan pajak macam-macam. Semua sektor kehidupan kita akan kena pajak. Kita tahu kemarin beli token listrik, beli kartu perdana juga kena pajak. Padahal biasanya sih kalau yang menggunakan token atau menggunakan kartu, beli kartu perdana itu ya kelompok kelas miskin lagi. Kalau kelompok-kelompok orang menengah ke atas, orang kaya, mereka tidak akan membeli kartu perdana. Mereka biasanya sudah berlangganan. Jadi dia tidak akan kena pajak-pajak semacam itu. Pajaknya langsung dibebankan dari biaya yang harus dia bayar ketika membayarnya pakai pasca bayar. Pertanyaannya mengapa sih kemudian pemerintah sekarang ini mengenakan semua pajak. Ini masih untung ini. Kita pajak bernafas, itu pajak udara masih belum dikenakan. Jadi nanti siap-siap saja kalau sampai ternyata pemerintah juga akan mengenakan pajak karena Anda menghirup udara yang bersih. Ada alasannya mengapa kemudian pemerintah sekarang mengenakan pajak terhadap semua kebutuhan kita. Coba Anda mulai hitung deh sekarang. Kalau selama ini kan paling pakaian kita, kemudian handphone kita, listrik kita, semua kena pajak. Tapi sekarang yang masuk ke dalam perut kita juga harus kena pajak, terutama untuk sembako. Kalau sebelumnya kan beli makanan-makanan lain yang Anda beli melalui online, ojek online, atau makanan-makanan yang Anda pesan melalui para pengumudi online itu juga sudah kena pajak. Pajaknya malah berlipat-lipat karena ada juga yang dikenakan fee untuk sopir, fee untuk perusahaan online, dan juga yang disebut dengan PPN. Tidak bisa disangkal bahwa pengenakan pajak terhadap sembako ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak. Bahasa gampangnya kira-kira beginilah. Pemerintah itu sekarang secara ekonomi, sejak ada krisis ekonomi, kemudian ada ditambah lagi dengan COVID, tapi jangan salah ya, selama ini kan pemerintah terkesan menyalahkan COVID sehingga ekonomi berantakan. Tidak, ekonomi berantakan itu jauh sebelum terjadinya COVID. Jadi sekarang ini COVID ini menjadi kambing hitam ketika pemerintah salah mengelola anggaran. Jadi utang semakin menumpuk, dan juga yang jadi problem itu bukan hanya soal utang menumpuk. Sekarang untuk mencari dana talangan, dana utang dari negara-negara lain, dari bilateral maupun dari negara-negara donor yang disebut multilateral itu tidak mudah lagi. Karena kan negara-negara lain juga mengalami krisis yang sama. Jadi ya kita mesti berusaha masing-masing. Cara yang paling mudah bagi pemerintah adalah melakukan semacam diversifikasi pajak. Jadi semua sektor dikenain pajak. Nah berkaitan dengan subsidi atau bantuan dari pemerintah ini, staf Menteri Keuangan menyatakan bahwa oh ini tidak akan dipelakukan serta-merta. Kita pasti akan menunggu bagaimana situasinya, bagaimana ekonomi domestik kita pasca pandemi. Itu disebutkan. Tapi kalau melihat apa yang terjadi selama ini, kok saya agak ragu bahwa pajak terhadap sumbago itu akan diberlakukan setelah menunggu pandemi berlalu. Hampir dipastikan mungkin pajak itu akan segera diberlakukan, dan ketika diajukan ke DPR, DPR otomatis akan menyetujui. Betul bahwa beberapa orang DPR sudah menyampaikan protes dari bukan hanya dari partai oposisi seperti PKS, tapi juga ada partai yang sekarang dan tadinya oposisi, dan kemudian jalan menjadi pendukung pemerintah, seperti Gerindra juga mempersoalkan itu. Kenapa? Karena dampaknya pasti itu berkaitan dengan konsumsi domestik. Ini memang dilema bagi pemerintah. Selama ini konsumsi domestik itu menyumbang kontribusi paling besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab konsumsi domestik itu sekitar 56-57 persen menyumbang dari produk domestik Bruto Indonesia. Jadi kalau kemudian pemerintah memberlakukan pajak-pajak, termasuk pajak sembako, kan dipastikan konsumsi rumah tangga itu sangat menurun. Ini memang sebuah dilema. Kalau makan itu rasanya memang agak susah dikurangi dari porsinya, terutama nasi. Kalau nasi mungkin akan tetap, tapi mungkin beberapa hal yang telur, mungkin mulai dikurangi. Kalau selama ini anak-anak bisa makan telur, siap kali makan satu telur, mungkin nanti akan dibagi dua. Atau dibagi empat. Seperti pengalaman saya di masa lalu. Sebagian besar, anak-anak sebagian besar, saya kira yang orang seusia saya. Anda tebak sendiri berapa usia saya, pada waktu itu pernah mengalami itu. Makan dengan telur, satu dibagi empat. Atau kalau supaya telurnya itu jadi banyak, dicampur dengan tepung. Tetapi tepung sekarang juga kena PPN. Kembali ke Sertama Tengkeuangan tadi, menyatakan bahwa, oh ini nanti ada skema-skema lain. Tentu dipikirkan pemerintah tidak akan memberatkan rakyat. Dan juga pemerintah selalu beralasan bahwa, oh nanti ini kan bisa disubstitusi, atau masyarakat bisa dibantu dengan bantuan-bantuan sosial, bantuan langsung tunai. Tapi masalahnya seperti kita ketahui, Bansos pun, untuk orang miskin pun, itu selama ini kan juga dikorupsi. Itu jadi problem kita. Anda kan pasti nggak lupa dong, ada Bansos yang ditilep oleh Menteri Sosial Yuliari Batubara, dan ironisnya itu, yang menilep itu adalah kader dari Partai Banteng, yang selama ini mengklaim sebagai partainya Mong Cili. Bukan hanya mensosnya loh, banyak sekali yang terlibat dengan anggota DPR RI dari PDIP juga diduga juga bancaan dana Bansos. Tapi sampai sekarang kasusnya itu belum diusut. Belum lagi yang disebut-sebut bahwa terlibat dalam kasus ini adalah madan Bansos. Jadi gimana ya, memang problemnya sekarang ini, kita memahami bahwa pemerintah pasti sedang kesulitan dana. Dan sasaran yang paling mungkin ketika pemerintah tidak lagi bisa mencari dana talangan utang dari luar negeri, seperti saya sebut tadi, mulai dari bilateral antar negara, atau multilateral melalui lembaga-lembaga donor internasional, sasaran yang paling mungkin itu adalah menarik pajak dari rakyatnya sendiri. Tetapi Pak Jokowi, rakyat Anda ini juga tidak sedang susah. Banyak sekali orang yang saat ini kena PHK, atau kalau dia tetap bekerja itu banyak sekali tunjangan-tunjangan yang dikurangi. Bahkan ada yang sudah kena giliran safe-nya ini supaya dia tetap bekerja. Tadinya dia misalnya masuk seminggu itu lima hari kerja, mungkin sekarang tinggal tiga hari kerja. Jadi kalau kemudian Anda tambahin lagi dengan beban pajak, sembahku, bisa dibayangkan betapa tambah beratnya kehidupan masyarakat kita. Please, Bu Sri Mulyani, lebih kreatiflah. Memang paling mudah itu kalau menambal APBN dari mumut pajak. Tapi rakyat Anda sedang susah. Jangan sampai terjadi, ini setiap pagi kita akan melihat keributan di pasar. Karena antara pedagang dengan pembeli itu beradu mulut, beradu argumentasi karena semua harga-harga jadi naik. Saya membaca di media, para pedagang juga sudah mulai protes soal kenaikan harga ini. Sebab menurut dia sekarang ini saja, itu daya beli masyarakat sudah rendah. Artinya omset mereka juga sedang turun, ditambah lagi dengan beban pajak. Dipastikan maka omset para pedagang akan menjadi turun. Ini imbasnya memang sangat besar sekali. Kenaikan pajak, pengenaan pajak terhadap sembako ini, di satu sisi pemerintah, yes, dalam jangka pendek akan mendapatkan dana segar, dana yang cukup besar dari sembako. Tapi dalam jangka panjang, dipastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan, bahkan anjok secara drastis. Padahal kita tahu pertumbuhan ekonomi itu berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Jadi tidak ada lapangan pekerjaan baru jika tidak ada pertumbuhan ekonomi. Jadi itu betul-betul situasi yang atau dilema yang saat ini dihadapi oleh pemerintah. Tetapi itulah tugas Anda sebagai pemerintah. Anda kan kemarin berkampanye meyakinkan rakyat untuk memilih Anda dengan harapan Anda mensejahterakan rakyat. Tapi sekarang setelah Anda terpilih, kok Anda malah menjadi beban bagi rakyat. Saya Ersman Arief, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.